Intro Unit pidana umum bersama tim anti-banik 134 Satreskrim Polrestabes, Palembang berhasil meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelakunya yakni Eko Saputra, 27 tahun, warga Jalan Sidoing Lautan, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Aksi tersangka ini diketahui di Jalan Syaka Kirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Pada Sobtu 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya korban M. Zidan, bayi haki 21 tahun, sedang menumpang angkot jurusan tangga buntung dan ingin turun di Ampera, Palembang. Kemudian saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang duduk di samping korban langsung merampas handphone yang dipegangnya dan turun dari angkot langsung melarikan diri. Atas kejadian ini korban kehilangan satu unit handphone Oppo A16 warna hitam dan melaporkan ke SPKT Polresta, Bespalembang. Kasat reskrim AKBP Haris Dinza melalui wakasat AKP Iwan Gunawan membenarkan telah mengamankan pelaku curas. Lanjut Iwan Gunawan, saat kejadian memang kondisi mobil angkot dalam keadaan sepi. Iwan Gunawan mengimbau kepada masyarakat tetap harus selalu berhati-hati di dalam kendaraan umum. Atas perbuatan tersangka dikenakan pasal 365 KHP dengan ancaman hukuman maksimal di atas 9 tahun penjara. Sementara itu tersangka Eko Saputera mengakui perbuatannya karena alasan klasik yakni faktor ekonomi. Denny Sumek.co melaporkan